Dr. Stun Chapter 143 Setelah pada chapter sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pada akhirnya, Sengku kembali membangkitkan Tsukasa dan mengajaknya untuk bergabung dalam kerajaan sains. Karena selain membutuhkan orang kuat untuk pergi ke bulan, Sengku juga membutuhkan bantuan Tsukasa dalam petualangan yang akan mereka lakukan untuk mengelilingi dunia, untuk mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah pesawat ruang angkasa. Selain itu, perjalanan mereka mengelilingi dunia kali ini selain bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat sebuah pesawat ruang angkasa, Sengku juga ingin selama mereka singgah di suatu tempat dalam perjalanan mereka, mereka membangkitkan kembali semua orang yang ada di bumi. Sehingga setiap tempat yang mereka singgahi, orang-orang yang akan mereka bangkitkan akan membangun kembali kota-kota baru. Karena jika mereka tidak membangkitkan orang-orang di seluruh dunia, maka Sengku dan kerajaan Sains akan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat sebuah pesawat ruang angkasa. Dan oleh karena itu, maka tujuan pertama perjalanan mereka adalah pergi ke benua Amerika, tepatnya San Francisco, untuk mencari jagung yellow den, di mana dari jenis jagung tersebut, mereka bisa mendapatkan alkohol untuk membuat cairan pembangkit yang banyak. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Perjalanan pertama Sengku dan kerajaan Sains dalam misi mencari bahan-bahan untuk membuat pesawat ruang angkasa dan untuk membangkitkan semua orang pun dimulai. Dan pemberhentian pertama mereka adalah benua Amerika. Namun dalam perjalanan mereka ke benua Amerika, Ryusui sang kapten kapal dan Sengku sang pemimpin kerajaan Sains bertengkar karena perbedaan pendapat tentang lama waktu yang akan mereka tempuh hingga sampai ke benua Amerika. Ryusui mengatakan kepada Sengku bahwa perjalanan mereka dari Tokyo menuju San Francisco harus melewati garis RAM, di mana jika dilihat pada peta datar, perjalanan dari Tokyo ke San Francisco akan terlihat berada dalam garis lurus, sehingga membutuhkan waktu 70 hari hingga sampai ke tempat tujuan. Namun Sengku mengatakan kepada Ryusui bahwa perjalanan mereka dari Tokyo menuju San Francisco harus melewati rute pelayaran lingkaran besar. di mana jika dilihat pada peta datar, perjalanan dari Tokyo ke San Francisco akan terlihat melengkung dan terlihat lebih jauh dibandingkan dengan rute garis RAM. Namun jika kedua rute perjalanan tersebut, yaitu rute garis RAM yang digunakan oleh Ryusui dan rute pelayaran lingkaran besar yang digunakan oleh Sengku diukur pada peta bumi bulat, maka rute pelayaran lingkaran besar lebih pendek dibandingkan dengan rute garis RAM. Sehingga jika menggunakan rute pelayaran lingkaran besar, mereka dapat tiba ke tempat tujuan hanya dalam waktu 40 hari. Namun sang kapten kapal Ryusui tetap menentang keputusan Sengku dan berkata bahwa mereka harus tetap menggunakan rute garis RAM dengan waktu selama 70 hari. Karena menurut Ryusui, pelayaran lingkaran besar membutuhkan perhitungan yang konstan dalam mencari posisi ombak, dan itu adalah rute tersulit dalam sejarah dan bisa menjadi beban besar bagi pelaut, sedangkan para pelaut yang mereka miliki saat ini adalah pelaut yang masih amatiran dan akan membuat mereka kesulitan untuk dapat menaklukkan samudera pasifik. Sehingga sebagai manusia laut yang berpikir secara realistis, Ryusui mengatakan kepada Sengku bahwa meskipun Ryusui harus menentang Sengku sebagai pemimpin dari kerajaan sains, Ryusui mengatakan kepada Sengku bahwa secara realistis mereka harus menggunakan rute garis RAM yang lebih aman dengan kondisi mereka saat ini. Namun Sengku berpikir secara logis mengatakan kepada Ryusui bahwa jika mereka tiba dalam waktu 40 hari dan melewati garis pelayaran lingkaran besar, maka mereka tidak akan melewatkan musim gugur. Sengku berkata bahwa jagung yellow den yang mereka cari memang sudah lewat masa panen, tapi mereka masih punya waktu untuk mengeringkannya dan mendapatkan alkohol untuk membuat cairan pembangkit. Sedangkan jika mereka tiba dalam waktu 70 hari dan melewati rute garis RAM, mereka akan tiba di sana pada musim dingin dan mereka akan terjebak di sana menghabiskan waktu setahun penuh untuk dapat melawan Wyman. Melihat perbedaan pendapat antara dua pemimpin mereka, anggota kerajaan sains lainnya pun mulai terbagi dua, karena jika mereka mengikuti Sengku, maka mereka pasti akan diminta untuk bekerja lebih keras karena hanya membutuhkan waktu 40 hari sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Sedangkan jika mereka mengikuti Ryusui, maka mereka pasti akan kesulitan untuk menghadapi musim dingin dan membutuhkan lebih banyak waktu lagi agar mereka dapat mengalahkan Wyman. Dan setelah mendengar penjelasan dari Sengku bahwa jika mereka harus melalui perjalanan selama 70 hari, mereka tidak akan bisa mendapatkan jagung yellow den sesuai dengan rencana mereka, Ryusui pun memberikan saran yang kedua dan berkata kepada Sengku bahwa mereka dapat mempercepat perjalanan mereka menjadi 60 hari dan tidak bisa lebih cepat dari itu. Namun Sengku dengan pemikiran logisnya tetap berkata bahwa mereka harus tiba di sana dalam waktu 40 hari dan itu adalah batas maksimal mereka. Dan setelah melihat perdebatan yang tidak akan mencapai kesepakatan, mereka berdua pun harus melakukan duel yang nantinya akan menentukan rute mana yang harus mereka lalui. Dan duel yang mereka akan lakukan adalah dengan bermain Fokker, salah satu permainan populer di Amerika. Lalu setelah perdebatan Sengku dan Ryusui yang tidak mencapai kesepakatan, anggota kerajaan Sains pun terlihat terbagi menjadi dua, yaitu pendukung Sengku dan pendukung Ryusui. Dan sebelum duel poker yang akan Sengku dan Ryusui lakukan, Gen Sang mentalis tiba-tiba ikut bergabung dan mendukung rencana Ryusui karena tidak ingin bekerja keras. Namun di pihak Sengku, Kohaku datang dan ikut bergabung dalam permainan dan diminta Sengku agar dengan mata tajamnya, Kohaku mengawasi setiap pergerakan tangan Gen yang mungkin akan berbuat curang. Karena selain menentukan rute mana yang harus mereka lewati, duel tersebut tentu saja akan mempengaruhi psikologi anggota kerajaan Sains lainnya tentang status pemimpin yang harus mereka ikuti. Lalu siapakah yang akan memenangkan duel tersebut? Apakah rencana realistis Ryusui yang akan digunakan atau rencana logis Sengku yang akan digunakan? Sepertinya kita harus bersabar untuk menantikan jawabannya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara. Terima kasih. Terima kasih.